Halo, Danis here. So, hari ini kita akan mengunjungi salah satu tempat destinasi wisata yang ada di Singaraja. If you excited, let's go there! Terima kasih sudah sampai di Pura Beji Dihirang Fit, ayo kita masuk ke dalam untuk melihat dan mengeksplor bagaimana itu Pura Beji. Pura Beji adalah pura yang terletak di Desa Sangsit, Kecamatan Buleleng. Pura Beji memiliki daya tarik air sendiri untuk menarik kedatangan wisatawan. Ukiran dan bentuk bangunan yang unik dan indah menjadi salah satu alasannya. Salah satu ukiran yang terdapat di Pura Beji menggambarkan bagaimana dahulu kedatangan Belanda. Di sepanjang bangunan Pura Beji terdapat banyak sekali ukiran-ukiran cantik. Jika diperhatikan, ukiran tersebut memiliki sebuah makna bagaimana dahulu Belanda menjajah daerah di sekitar Pura Beji. Hal-hal yang dapat dilakukan di Pura Beji selain bersembahayang. Contohnya, banyak masyarakat sekitar Pura Beji dan luar kota memilih Pura Beji sebagai tempat mereka melakukan foto pre-wedding. Hal itu dikarenakan, keindahan dan keunikan yang terdapat di Pura Beji itu sendiri. Dan banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri yang datang untuk melihat dan mengabadikan momen mereka di tempat ini. Pura Beji terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama disebut liste mandale atau bagian luar. Di mana bagian ini kita bisa melihat balikul-kul yang sangat menjulang. Balikul-kul ini memiliki ketinggian hingga 10 meter. Kedua adalah Madiya Mandalu atau bagian tengah. Bagian ini terlihat seperti sebuah aula. Di mana pada bagian selatan dari Madiya Mandala ini terdapat balik sekelau dan balik sekepat. Terakhir adalah utama mandala. Dari namanya kita bisa mengetahui jika tempat ini adalah bagian utama dari Pura Beji. Di bagian ini terdapat banyak pelinggih-pelinggih. Terdapat sekitar 15 pelinggih dan satu pelinggih yang paling besar disebut gedong simpen. Baik, sekian dari video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton!